Jadi sebelum kita memikul salib, kita harus menyangkal diri terlebih dahulu sebaik kita bisa memikul salib Itu berhubungan dengan menyangkal diri Memikul salib ini mempawa salib, menanggung salib Jadi untuk memikul salib itu pasti tentunya berat Karena kita harus selalu setia, taat, dan patut kepada perintahnya Setia yang disebut sebagai kesetiaan yang tidak tergantikan oleh apapun Artinya kita setia selalu dalam pekerjaan Pekerjaan, 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 pekerjaan yang kita akan kerjakan itu disebut dengan memikul salib Jadi apa yang kita sedang kerjakan itu sama saja disebut dengan memikul salib Jadi apakah kita mau setia dengan pekerjaan yang Tuhan sudah percaya kepada kita atau tidak Jadi kembali ke diri kita masing-masing Kita mau setia atau tidak Itu kembali ke kita masing-masing Itu disebut dengan memikul salib Baru disebut dengan memikul Tuhan Memikul Tuhan Menyertai Tuhan, menurut Tuhan Dan mencontoh Tuhan Ini yang dimaksud dengan Menjadi pikiran atau karakter Kristus itu sendiri Apa yang kita bertindak lakukan Kerja dari perkara-perkara kecil itu Kita harus mencontohi Apa yang Tuhan lakukan Artinya Tuhan punya pikiran, Tuhan punya karakter itu Bagaimana cara supaya kita bisa menjadi pikiran Kristus itu sendiri Di sini ada menyeretai Tuhan Menuruti Tuhan Menuruti, kita ikuti Ikuti Atau mencontohi Apa yang Tuhan lakukan Tuhan jalan Semarus kita turuti, ikuti Dan menjadi pikiran karakter Kristus itu sendiri Baru kita disebut sebagai Pengikut Kristus Ini juga berhubungan dengan Kita kan sudah dibaptis ya mau Sudah dibaptis itu kan disebut dengan Pengikut Kristus Secara dayur Kita sudah dibernakan Tapi secara de facto Artinya secara kita punya perbuatan Kita masih tetap status orang berdosa Orang berdosa Belum dimenarkan Artinya belum dipilih oleh Tuhan Secara kita punya perbuatan Jadi itu juga berhubungan ke sana Untuk menjadi pikiran Kristus itu sendiri Jadi semua itu harus kita di Persiapkan Proses Yang panjang Yang berhubungan dengan datang dan pergi Di kejadian 12 Sampai teman-teman bisa lihat Galis sendiri Persiapan dan Perencanaan Nah perencanaan Nah perencanaan yang kemarin kita Sudah bahas bersama Dan kita Apakah kita sudah buat Akan lakukan Tidak Itu kembali ke Kita masing-masing Persiapan dan perencanaan Jadi kita Datang Untuk persiapan belajar Materi Pembelajaran yang kita belajar itu juga Sebagai Bekal Artinya sebagai bekal untuk kita bisa Beradaptasi Setelah kita di Medan nanti Artinya kita belajar Pendidikan akademis maupun Yang lain-lain Ini kan untuk Sebagai bekal Ketika kita di Medan nanti kita akan Supaya kita bisa Adaptasi Sesuaikan dengan Kebiasaan yang terdapat Di asrama maupun di Kampus Setelah kita disana untuk Mempersiapkan Ketika kita sudah selesai Kita bisa Dapat Implementasikan Di mana Di sana Implementasikan artinya Penerapan Penerapan Selama kita Pratik Eh praktika Selama kita punya persiapan Selama kita Berproses Di luar Itu untuk Implementasikan di Kampung halaman kita Artinya kita Terapan Dengan kita punya tindakan Praktik langsung di lapangan Praktik di lapangan Tapi tentunya harus kita punya Implementasi dulu Artinya Bengaruh 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 Jadi yang tadi Kelihatan Kelihatan artinya Kita mau Mengasihi sesama Sesama Mengasihi bentuk Mengasihi bentuk Apa Kita bisa membantu Dari Kita memberikan jalan Kepada mereka Mungkin di dalam Kalangan masyarakat Maupun kalangan Pemuda Kalangan Anak-anak Mungkin masalah-masalah Yang terdapat Di kalangan mereka Kita bisa Kasih satu jalan Kita kasih satu jalan Kalau memang Memang mereka Belum Bisa memiliki Kita langsung Apa yang kita Tahu Kita bisa langsung Memberikan contoh Memberikan contoh Atau ajak Ajak Supaya kita bisa Menyelesaikan Masalah tersebut Sebab kita Berangkat dari Masalah Kembali untuk Menjadi solusi Bukan untuk Menjadi Masalah lain Jadi Ketika kita Sudah bisa Mengasihi sesama Yang kelihatan Yang kita dapat Lihat Orang lihat Orang bisa Menilai kita Berarti Pengaruh Implikasinya Oke Tidak kelihatan Yang tidak kelihatan Artinya Mengasihi Tuhan Mengasihi Tuhan Segenap hati Segenap jiwa Segenap Akal budi Itu harus Ditaati Sampai Mati Ditaati Sampai mati Artinya Apa yang kita Kerjakan itu Kita setia Kita konsisten Taat Tidak mudah terpengar Tidak gonceng Dari Akar yang kita Sudah tanam Akar yang kita Sudah tanam Tidak Keluar Atau tidak mudah Orang pengaruhi Kalau misalkan Rumput Akar yang kuat Orang mau cabut Tidak bisa Kalau kita Memang kalau kita Belum tanamkan akar Dengan kuat Kita juga mudah Dicabut Artinya mudah terpengaruh Tidak mudah terpengaruh Apa Mudah terpengaruh Akhirnya Apa yang kita Komitmen itu Kita Sudah Ingkarin Kita tidak Tepati janji Jadi saya ulang lagi Mengasih sesama Ini artinya Masyarakat Yang ada di Kampung halaman kita Misalnya Kita mengasih mereka Berarti Kelihatan Tentu kelihatan Orang dapat Menilai kita Kita bisa Mengasih Itu yang kelihatan Jadi Pengaruhnya itu Oke Tidak kelihatan Berarti sama saja Kita sudah Mengasih Tuhan Artinya begitu Dengan Segenap hati Segenap jiwa Segenap akal budi Selanjutnya Hidup mutlak Dalam pimpinan Tuhan Taat secara mutlak Tidak akan keluar Dari proses Mempersiapkan diri Sebelum Berhasil Tidak akan Kembali ke Kampung Halaman Atau Papua Sebelum disudah Nah Ini yang Hidup mutlak Berarti Berarti bagaimana Hidup Dalam Pimpinan Tuhan Jadi dalam hidup Atau perencanaan Yang kita sudah buat Itu Kita perlu Libatkan Tuhan juga Artinya Sebelum kita bertindak Walaupun Dari Pekerjaan yang kecil Tapi kita Perlu Libatkan Tuhan Supaya Kita punya Pekerjaan Apapun Sekecil apapun Itu Dilindungi Oleh Tuhan Supaya Tidak ada Apa Kodaan Atau Cobaan Tantangan Dan lain-lain Taat secara mutlak Tidak akan keluar Dari Proses Mempersiapkan diri Sebelum Berhasil Tidak akan Kembali ke kampung Haraman Papua Sebelum disudah Baik teman-teman Jadi Ini Taat secara mutlak Artinya Yang kita untuk Persiapan dari sini Dari sini Kita Belajar Ini Untuk Kita adaptasi Di Ketika kita Nanti Keluar Di luar Papua Yaitu di Medan Untuk kita adaptasi Sana Kalau memang Kita tidak Ada persiapan Baik secara mental Pikiran Pikiran Maupun Materi-materi Yang hubungannya Dengan Pendidikan akademis Akademis Kalau Materi-materi Secara Materi-materi Akademis Pendidikan akademis Kita sudah bisa Tapi kalau memang Mental kita Pola pikir kita Masih belum berubah Berarti kita mudah saja Terpengaruh juga Terpengaruh Artinya kan Lingkungan sini Beda Nanti kita keluar Ke lingkungan yang Beda lagi Jadi misalnya Satu contoh Kalau kita memang Sudah Bebas Dari lingkungan Sini Kita sudah Jalan Biasanya Bebas Contoh saja Kita keluar Misalnya Ada peraturan Yang tegas Kita keluar Pasti ketika ada Pengaruh Mungkin dari luar Kita bisa saja Terpengaruh Karena Secara akademis Kita punya persiapan Tapi secara mental Kita belum ada persiapan Jadi kembali Bagaimana kita mau Tanamkan akar Atau fondasi Fondasi itu dengan Baik Yang kuat Dengan kuat Supaya Apa yang kita Memang persiapkan itu Menjadi akar Atau menjadi fondasi Yang memang Kuat Persiapan yang Betul-betul Yang sungguh-sungguh Supaya ketika kita Berada di luar juga Kita mampu Beradaptasi Dan tidak mudah Terpengaruh Jadi persiapan itu Bukan satu sisa Sisi akademis Tetapi Dari sisi mental Pola pikir Attitude Atau sikap hati Dan lain-lain Siapnya harus Di persiapan Supaya ketika kita Di luar Tidak mudah Terpengaruh Dan Tidak mudah Kita bisa Beradaptasi Kalau kita punya Persiapan Menyesuaikan Dengan budaya Atau aturan Yang terdapat Di kampus Di asrama Maupun Masyarakat Di sana juga Tidak mudah Tidak mudah Tidak mudah Tidak mudah